Halo my dear, apa kabar lagi? Balik lagi sama Kuratih disini Aku mau berbagi lagi pesan general buat kalian Yang mungkin bisa risonet Jadi aku juga ingatkan Pembacaan kartu adalah energi Energi akan selamanya berubah Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri So let's get started Kita akan lihat mungkin ada pesan Mungkin ada clue Mungkin ada saran, nasehat, motivasi Buat kalian yang bisa membantu So let's get started Kita akan lihat apa sih pesannya buat kalian Oke, kita lihat Sebentar The Seven of Swords Kalau aku dapat kayak someone greedy ya Someone serakah, rakus Atau mungkin seseorang disini kayak egonya luar biasa Oke, kemudian aku dapat Nine of Cups Kemudian aku dapat Two of Pentacles Oke, nice Oke, lalu disini ada Ace of Cups Oke Kemudian Strength Kemudian Five of Pentacles Kemudian The Empress Dan Bottom of the Deck Two of Cups Oke Kalau aku dapat channeling words Seseorang kayak salah memilih disini Ya Karena aku lihat dulu mungkin seseorang terjebak di antara dua pilihan Ya mungkin dia menjalin hubungan dengan kamu Dan dia menjalin hubungan dengan orang lain Ya kayak juggling nih disini Dan Energy Seven of Swords Mengindikasikan cheating, perselingkuhan, affairs, pengkhianatan, kebohongan, gak jujur, ego luar biasa Semuanya sendiri, dominasi, toxic, controlling Ya mengontrol kamu disitu, mendominasi kamu Ya memanipulasi kamu juga bisa disitu Tapi kalau aku lihat disini Seorang salah memilih dengan keputusannya Ya Karena dia memilih orang yang salah Ternyata dia memilih seseorang yang mungkin Apa ya Akhirnya dia menyadari disitu Karena ini nih kayak dia juggling dulu Dia bingung pilih kamu atau pilih orang lain Ya mungkin dia akhirnya memilih orang lain Dia melepas kamu Dia pergi dari kamu Ya ternyata pilihannya salah Ya Seseorang menyadari pilihannya salah disini Sekarang dia menderita Sekarang dia bukan menderita kayak gimana ya Kayak dia sekarang terluka Dia sekarang kesakitan Dia sekarang kecewa Dia sekarang merindukan kamu disini Ya dia sekarang kayak Sendiri, kesepian, terisolasi disitu Ya frustrated, devastated Ya mungkin kayak merasa bingung disitu Especially kalau aku lihat Seseorang dengan Keegoan yang super duper Luar biasa istimewa egonya Super duper besar disitu Dan ya sekarang dia mungkin merasakan Karmanya Atau mungkin dia merasa memang Pilihannya dulu salah Dan aku lihat ada Rasa kayak Oh harusnya aku dulu kayak gini Oh harusnya aku dulu kayak gitu Jadi kayak dia mulai flashback nih Reconsider Mempertimbangkan kembali Flashback ke masa lalu Ya especially as of cups Aku lihat kayak Seseorang mungkin disini kayak merindukan cintamu Merindukan perasaan yang tulus dari kamu Ya mungkin kamu yang menemani dia dari nol Mungkin kamu menikah dia Menemani dia dari nol Dan tiba-tiba di tengah jalan Dia bertemu seseorang dan Boom Dia kayak switch gitu Dia akhirnya memilih orang lain itu Dan ternyata Dia sekarang menyesal Dia sekarang menyesal Dia sekarang kehilangan Dia sekarang terluka disitu Mungkin dia Harusnya aku tidak mempertahankan egoku Ya harusnya aku lebih memilih kamu Ya especially nine of cups Dan di empress Ini mungkin energi kamu Kamu kayak fokus pada diri kamu Kamu makin bahagia Mungkin kamu dealing dengan Seseorang berkulit medium kegelap Atau mungkin disini kamu Berkulit medium kegelap Kamu yang fokus pada diri kamu Kamu memperbaiki diri kamu Kamu kayak enjoy You love yourself Ya kamu kayak apa ya Ibaratnya Meets the same person actually Like apa ya You are the queen Kamu Kamulah ratu disitu Dan ya aku lihat Kamu kayak makin improve energinya Kamu makin baik Kamu makin Apa ya Kamu menyadari disitu dirimu berharga So again Ya mungkin kamu dulu kecewa Kesal Karena dia memilih orang lain Dia meninggalkan kamu Dia ghosting kamu Tapi ya situasi sekarang Berubah Dia yang sedih Dia yang kehilangan Dia yang berbalik arah disitu Dan dia merindukan Merindukan cintamu Mungkin disini dia ingin Meminta maaf Ya mungkin Apa ya Kamu dan dia disitu Leo Mungkin seseorang Taurus Libra Ya Tapi kalau aku lihat Kayak Energinya disini Kayak Dia yang salah memilih Ya salah memilih Salah mengambil keputusan Dan akhirnya Dia sakit-sakit sendiri Ya Dia sakit-sakit sendiri Dia terluka Dan dia kayak ingin Memperbaiki hubungan itu Dengan kamu Ya Dia merasa equal Dia merasa sama Dia merasa mutual Sama kamu Tapi dia salah memilih orang lain Memilih karmiknya Ya memilih partner karmik Yang Oh harusnya dia gak milih dia Disitu Ya that's why dia menyesal Dia kayak ingin Terhubung lagi dengan kamu Ya dia Ya seseorang ini sangat ego luar biasa Again mungkin dulu Kamu tulus Kamu menghargai dia Tapi dia malah Seenaknya sendiri Dia malah Semuanya sendiri Dia malah dengan egonya Luar biasa sendiri Disitu Dan ya Nine of cups Sekarang kamu yang makin bahagia Dia makin terluka Tanpa kamu disitu Walaupun mungkin dulu Kamu kayak berlinang air mata Ya tapi sekarang Situasi itu berbalik Dia merasakan itu sendiri Disitu But let's see Mungkin ada pesannya lagi Buat kalian Oke again Tiga enam Mungkin seseorang usia tiga enam Disini Dan disini ada cross Ya kalau kulihat Mungkin kamu ada perbedaan Kepercayaan Atau mungkin seseorang Disini kayak Sangat religious Atau mungkin disini kayak Ada koneksi spiritual Atau mungkin disini Seseorang kayak Apa ya Kristiani Atau mungkin Disini seseorang Nanti akan kembali Menghubungi kamu Di kayak natal Perayaan natal Atau mungkin di winter season Disitu Ya tapi Disini juga kayak Seseorang Apa ya Menyadari Menyadari Keputusannya salah Kenapa harus memilih Orang lain Kenapa harus memilih Ya begitu Namanya Penyesalan Penyesalan akan Selalu datang belakangan Kalau di awal Namanya pendaftaran Seperti itu Oke the key Ya the key Oke so disini kayak Dia merasa terkekang Dia merasa stuck Dia merasa Nggak bisa ngapa-ngapain Dia merasa terpenjara Dengan Rasa bersalah Rasa luka luar biasa Tapi Akhirnya dia menyadari Karena energinya berbalik Karena aku bilang Kalau kamu Fokus mengejar orang lain Ya kamu yang akan terluka Dia mah enak-enak aja Tapi kalau kamu fokus Untuk mengejar diri kamu sendiri Menemukan lagi diri kamu sendiri Karena terkadang Ketika kamu mencintai orang lain Kamu kehilangan diri kamu Kamu bucin Kamu merendahkan harga diri Kamu menurunkan ego kamu Kamu yang Kamu nggak salah Kamu minta maaf Kamu mengejar dia mati-matian Dan dia kayak Besar kepala disitu So Turn around Berbalik arah Fokus pada diri kamu Dan situasi akan berbalik arah Dia yang akan menyesal disitu Dan disini aku dapat stalk Seseorang mungkin ke depan Akan pindah lokasi Seseorang mungkin ke depan Akan punya baby Atau mungkin seseorang ke depan Ada transformasi besar Dan ada kebahagiaan luar biasa Ya karena aku lihat disini Kayak seseorang yang ingin terhubung Lagi dengan kamu Ada penyesalan yang luar biasa disitu Especially aku dapat disini Kayak di O Ya mungkin seseorang kayak Apa ya Sadar Dia merasa kayak Lebih bijaksana sekarang Atau mungkin disini Dia ingin komunikasi lagi dengan kamu Dia ingin terhubung lagi dengan kamu Disini mungkin Seseorang usia 33 36 Mungkin seseorang lahir Di tanggal 17 Dan 12 Ya atau mungkin Seseorang lahir di bulan Maret Dan di bulan Agustus Mungkin di bulan Juni Di bulan September Juga mungkin bisa Tapi Aku lihat disini Ada energi kayak Seseorang yang ingin Terhubung lagi dengan kamu Dia ingin komunikasi Dia ingin komunikasi Dia merasa bersalah Situasi berbalik arah Ini energinya dia Dia yang sedih Kehilangan kamu Yang sekarang bahagia Dengan hidup kamu Dan dia menyesal Dia ingin minta maaf Dia ingin menawarkan hubungan So fokus pada diri kamu Karena situasi itu Bisa berbalik arah Dengan sendirinya Pokoknya Semua kembali pada kamu Cuman kamu yang bisa Mengontrol diri kamu sendiri Di situ Oke Kurt House Ya mungkin dulu Seseorang Kayak mengalami Divorce Atau dia dulu Berpisah Menceraikan kamu Pergi dari kamu Di situ Seseorang mungkin Divorce Di sini bercerai Ya tapi Dia menyesali Atau mungkin Di sini akhirnya Dulu dia meninggalkan kamu Dia memilih Menikah dengan orang lain Tapi ternyata Dia menyesal Dia akhirnya bercerai Mungkin bisa seperti itu Tidak semua Tapi ambil Manel Resonet Ya dan di sini ada Despair Oh look at this My lovely dear Despair Dan di sini ada Five of Pentacles Ini energinya sama Dan di sini angka 5 Di sini angka 5 Oke jadi aku lihat Di sini kayak seseorang Bener-bener kehilangan Mungkin dia juga kehilangan Pekerjaan Kayak mungkin Karma itu ada ya Maksudnya Karma itu Sedang berjalan ke dia Memang Karma itu ada Tapi tidak seperti Yang kamu ekspektasikan Karena terkadang Kok dia gak dapatkan Karmanya sih Sudah melukai aku Karma itu tidak seperti Yang kamu ekspektasikan Itu urusan dia Dengan semesta Lagi-lagi aku ulangi Ya Karena terkadang Kayak seseorang Kok dia gak dapatkan Karmanya Kok dia malah Edumnya enak Belum tentu Ya Kamu gak tahu Dalamnya seperti apa So Don't judge too quick Oke Jangan terlalu Judge terlalu cepat Oke Tapi kalau aku lihat Di sini kayak situasi Berbalik arah Dia kehilangan Dia Dia akhirnya sedih Di situ Dan di sini kayak Distant horizon Oke So aku lihat Seseorang Again Look at this Angka 36 Mungkin kamu sering melihat 36-36 Mungkin kamu sering melihat 3-33-66-999 Ya Atau mungkin di sini Kayak seseorang berusia Di situ Di balik juga di sini Kayak 23 dan 32 Look at this 23-32 Kayak mungkin usia seseorang Mungkin tanggal 23 Mungkin 32 Ini 5 Oke Ini 5 Ini 5 5-5-5-5 Mungkin penting Ya Tapi Kalau aku lihat di sini Kayak seseorang Yang ingin terhubung Lagi dengan kamu Dan mungkin 888 Juga penting Di situ Oke Dan house Ya Seseorang Ya aku lihat di sini Ingin pulang ke rumah Dan dia merasa Rumahnya adalah kamu Ya I don't know Kamu accept or not Kamu terima Atau gak Semua kembali Kepada kamu Tapi seseorang Ingin pulang ke rumah Dan rumahnya adalah kamu Dia menyesal di situ Dia menyesal Dia pergi Tapi di sini Kalau kalian lihat Rumahnya udah besar Tapi kayak Tersutup rapat Ya jadi gak tau nih Entah pintu hatimu Sudah males Untuk menerima dia Atau bagaimana Semua terhubung Dengan kamu di situ Dan dia ingin Ya commitment Dia ingin menawarkan Hubungan lagi Dia ingin married Dia ingin pernikahan Sama kamu Dia menyesal My dear Ya Again di sini Angka 3 Ya angka 3 Dan di sini ada Thief Pencuri Ini nyambung dengan The Seven of Swords Ya dia menyadari Dia bener-bener Kehilangan sosok yang berharga Dalam hidupnya Ya sekarang dia menyadari Sekarang Dia menyadari Dia kehilangan Sosok yang sangat berharga Dalam hidupnya Which is kamu di situ Which is you Ya kamu Dan Ya aku lihat Dia ingin komunikasi Dia ingin kembali Especially di sini Ke energi kamu Udah makin bahagia Kebalikannya Dia makin sedih Apalagi mungkin Dia sering memantau Postingan sosial media kamu Tapi dia ingin kembali Sama kamu Ya dia ingin Terhubung lagi Dia ingin meminta maaf Dia ingin memperbaiki hubungan Dia ingin lebih dekat lagi Dengan kamu Dan ingin memperbaiki semuanya So itu dia mungkin pesannya I hope you enjoy it Thank you so much And bye-bye See you on the next reading Thank you And have a nice day Bye Bye-bye 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 Terima kasih.